Kehidupan nelayan pada umumnya, termasuk di pantai Lampu Satu Merauke, sangat bergantung dengan hasil tangkapan. Saat cuaca buruk, sejumlah nelayan terpaksa menganggur dan praktis pemasukan berkurang. Namun di luar persoalan cuaca, pendapatan mereka tidak menentu karena harga ikan yang tidak merata. Selama ini, nelayan di pesisir Lampu Satu Merauke kerap menjual ikan dengan pemborong tanpa ketentuan harga yang jelas. Nelayan hanya bersepakat dengan pemborong ikan untuk memborong ikan tanpa adanya kesepakatan harga terlebih dahulu. Akibatnya nelayan kerap dirugikan karena harga ditentukan pemborong. Baru di sistemnya di sini, kami juga himbau dari pemerintah meminta supaya harga-harga ikan kita ini supaya bisa sedikit agak naik. Karena tetap di sini sistemnya pemborong yang ambil ikan kita itu, itu tidak pernah pakai modal. Dia cuma datang ambil di perahu, habis itu dibawa ke pasar, pulang baru kita tahu sekian nilainya kita punya ikan. Jadi tidak pernah, tidak putus kita itu harga ikan dengan... Bisa ditebak tingkat pendapatan tidak merata dan timbul kesenjangan. Nelayan berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi dengan mematok harga ikan seperti minyak goreng, sehingga pendapatan nelayan di Lampu Satu meningkat dan merata. Bila tidak diatur, pemborong diklaim bakal untung, tapi nasib nelayan malah terpuruk. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.